Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Pisa Bagus Sebuah acara yang diinisiasi oleh kawan-kawan PBD dan Humas Kemenang Kota Malang Untuk menggali potensi-potensi baik Menyebarkan kebaikan Dan Berburu orang-orang hebat Untuk kemudian Kita menjadi Sosok-sosok Yang bisa mengambil teladan dari mereka Hari ini kita Kedatangan Anak-anak besar-besar ini ya Saya pikir Nyewa dari Eman kemarin Ini anak Madrasah Ibtidaya Negeri Dua Malang Yang Sekolahnya di lempet di kampung Tetapi Prestasinya tidak kampungan Ini Mereka-mereka ini Yang kemarin Di kegiatan Upacara Upacara 17 Agustus Di Kementerian Agama Yang menjadi Tim paskri Paski Berakanya Pasukan pengibar bendera Yang waktu itu Saya kira Mereka ini Min Dua Kota Malang Ini Nyewa Dari MTS Atau dari Karena badannya besar-besar Ternyata Anak MTSN Dua Semua Ini Eh Min Dua Min Dua Masya Allah Keliru-keliru Min Dua Semuanya Santai Malaya Gede-gedil Badannya besar-besar Ini Makanya Kita panggil Kesini Saya minta cerita Bagaimana Proses mereka Menjadi Tim paskri Berak Yang begitu Solid Dan Bagus Saya terpanah Itu Waktu itu Karenanya Kita ajak Kesini Untuk cerita Tentang Bagaimana Mereka Bisa Ber Menjadi Tim paskri Praka Min Dua Kota Malang Bukan MTS Badannya Sudah badannya MTS Padahal MTS Masih Setahun Lagi Ini Anak-anak Kelas Enam Dari Min Dua Kota Malang Madrasah Ibtidaya Negeri Dua Yang Kita Banggakan Bersama Oke Dari Sana Tadi Sudah Kenalan Namanya Mbak Salsabila Rumahnya Sabrina Masya Allah Keliru terbesar Sabrina Mana rumahnya Mulyarjo 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 Sana ya Berarti ya Oh iya Ya sebelah sana Itu ya Berarti Citek Pandulan ya Oke Mulyarjo Mbak Fatima Jedong 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 Itu mana Baratnya Mulyarjo Oh iya Terus Dekatnya rumahnya Pak Jainul ya Rumahnya Mbak Kansa Wakir 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 Mbak Sava Moharto Moharto Mbak Afiwa Kelayatan Berarti orang sekitar Madrasa semua ya Gimana ceritanya Mbak Satu-satulah Gantian Ceritanya Mbak Sabrina Kok bisa Tiba-tiba Jadi Tim Paski Kelakar Di Fil Karena Tinggi Tinggi Terus Kegiatannya Sehari-hari Jadi apa Di S Schoolnya Apa Schoolnya Oh Sebelum Kelas 6 Basket Basket Terus Tadi Pramuka Tadi Pramuka Ada School Wajib Semua Siswa Wajib Ikut Pramuka Sudah Bisa Apa Itu Apa Itu Namanya Semapur Bisa Terus Mbak Fatimah Kenapa Kok Milih Di Min Dua Kota Malam Cari Yang Dekat Apa Karena Memang Prestasinya Bagus Karena Prestasinya Apa Terus Kurunya Enak Emang Bisa Dimakan Kurunya Oh Kalau Ngajar Enak Oh Gitu Kalau Ngajar Enak Humble 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 Itu Makanan Nopo Mbak Pansah Itu Bukan Makanan Oh Apa Kayak Sebuah Sifat Oh Sifat Oke Orang Nya Humble Terus Apa Lagi Sama Sama Prestasi Eh Exkulnya Banyak Exkulnya Banyak Kamu ikut Exkul apa Olimpia Deipah Elimpia Deipah Prestasinya Apa saja Dai Dai Ini Olimpia Deipah Kok Prestasinya Dai Luar biasa Berarti Nanti Jadi Ulama Yang Juga Ilmu An Gitu Ya Oke Terus Duta Moderasi Duta Moderasi Terus Biasanya Kayak Disuruh Kalau Misalnya Ada Ajarah Di Sekolah Oh Pinter MC Ya Kalau Olimpiadanya Sudah Pernah Berprestasi Belum Belum Pernah Pernah Apa Itu Juara Dua Tingkat Nasional Lombanya Online Oh Safe Keren Keren Nah Ini Yang Penting Ini Jai Tapi Juga Jagoan IPA Tingkat Nasional Sukses Ya Kalau Mbak Siapa Prestasinya Apa Prestasinya Sampu Menempol Siagak Garda Mengikuti Jamure Cabang Tanggal 29 Sampu 31 Terus Saya Juga Ikut Eskol Banjari Banjari Jadi ini Vokal Juga bisa Banjari Sedikit Jadi Kalau ada Kegiatan Mengulit Biasanya Ikut Oke Olimpiada Juga ada Olimpiada Apa itu Bajan Nusa PPKN IPA Juga ada Pernah Meraih Juara Alhamdulillah Pernah Oke Mbak Afifa Pernah 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 Memang Kebar Oke Bisa Baca Kitab Juga Masih Ikut Sekarang Masih Di rumah Sampun Dinia Wah Keren Keren Ini Kawan Kawan Salah Satu Kehebatan Min Dua Kota Malang Adalah Memberikan Eskul Baca Kitab Ada Eskul Baca Kitab Kira Tul Kutubnya Insya Allah Nanti Desember Kita Akan Jadi Bikin Kompetisi Lagi Juara Ya Langsung Bilang Bisa Baca Kitab Karena Ber Islam Itu Tidak Akan Sempurna Tanpa Kemudian Bisa Membaca Turas Ini Salah Satu Kehebatan Min Dua Kota Malang Punya Eskul Baca Kitab Kamu Juga Ikut Dulu Ikut Loh Terus Kok Dulu Itu Kan Waktu Itu Ada Yang Acara Unjuk Kreasi Saya Nggak Sempat Ikut Soalnya Pas Latihan Saya Nggak Ikut Latihan Oke Terus Habis Itu Mantep Nggak Diteruskan Teruskan Tapi Tapi Bisa Baca Sudah Bisa Baca Ya Sudah Keren Itu Yang Baling Penting Ini Belajar Pas Kibra Itu Kemarin Berapa Hari Dua Mingguan Dua Minggu Makanya Kok Baris Baris Bisa Wapi Perempuan Semua Lagi Memang Sengaja Perempuan Semua Tidak Ada Laki Lakinya Apa Lagi Badannya Kecil Kecil Oh Iya Sampai Makannya Apa Badan Besar Besar Sampai Keliru Terus Tadi Dua Piring Terus Ya Kalau Oke Makanya Badannya Besar Besar Nanti Harus Punya Cita Jadi Pas Kibra Nasional Tapi Saratnya Harus Berprestasi Harus Punya Keilmuan Belajarnya Terus Harus Jadi Orang Hebat Oke Gimana Rasanya Jadi Pas Kibra Di Depan Baris Baris Di Depan Pejabat Pejabat Alhamdulillah Senang Senang Recep Tidak Waktu Kemungkinan Tidak Karena Saya Sudah Biasa Ikut Kegiatan Kegiatan Juga Oke Oke Kemungkinan Tidak 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 Kemungkinan Sudah Terjadi Kemungkinan Kemarin Yang mengibar Bendera Siapa Saya Berdua Ini Ya Di Tengah Tidak Tidak Kualik Tidak 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 Karena Gusten Itu Dulu Jadi Pas Kibra Itu Tidak Terus Kualik Di Pendera Polandia Separuh Polandia Separuh Indonesia Melontir Oke 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 Kelas 6 Sudah Kelas 6 Semua Ini Cita Citanya Mau Kemana Dokter Mau Sekolah Dimana MTS Atau Insyaallah Mau Dok Dik Lihat Dokter Yang Jadi Santri Kamu Cita Saya Jadi Guru Guru Apa Guru Ngaji Sekolah Ngaji Ini MTS Mau Dimana MTS N1 MTS N1 Sukses Ya Daftar Bu Ernie Ini Ada Yang Mau Daftar MTS N1 Kamu Pengen Jadi Da'iyah Da'iyah Terus Cita Citanya Mau Ke MTS N1 MTS N1 Kalau Da'iyah Ya Harus Baca Kitab Insyaallah Oke MTS N1 Buat Ini Ada Dua Ini Daftar Kalau Kamu Cita Cita Aku Mau Dokter Bedah Dokter Bedah Iya Pengen Bedah Apa Dokter Bedah Terus Ini Mau SMP Dimana SMP Atau MTS Insyaallah Mondok Mondok Dimana Di Ustaz Faris Oh Di Nganu Darun Faga Darun Fage Darun Fage Oke Ya Ustaz Faris Ada yang Mau Daftar Terus Kamu Mau Dimana Cita Cita Saya Jadi Dosen Dosen Dimana Dosen Dosen Apa Itu Belum Tahu Loh Dosen Apa Matematika Matematika Gemar Dengan Matematika Ini Apa Nanti Mau Sekolah Dimana Setelah Ini SMP N1 SMP SMP Gak Kepin Di MTS Kenapa Loh Kedatau Kalau dulu Memang MTS Itu Alma Maternya Aguston SMP 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 Tapi Sekarang Ini Madrasah Itu Lebih keren Karena Umumnya Seimbang Agamanya Juga Seimbang Ada Keseimbangan Dibikir Lagi Sayang Masih Bagus Di SMP 1 Tapi Kalau Sambil Modok Tidak Apa Sambil Modok Itu Tidak Apa Yang Penting Orang Itu Hidup Itu Berjalan Menuju Ke Kehidupan Yang Abadi Itu Di Akhir Kalau Dipikir Umumnya Saja Nanti Tidak Peres Tapi Kalau Sama Agama Peres Ini Anak Hebat Hebat Dari Min Dua Kota Malang Saat Ini Beliau Didamping Oleh Pak Halim Pak Halim Ini Pembina Pembina Pramuka Di Kota Malang Secara Keseluruhan Pak Halim Ini Pembina Pramuka Di Kota Malang Dia Juga Guru Di Min Dua Kota Malang Jadi Patut Dipertimbangkan Panjir Dengan Semua Menyekolahkan Anaknya Di Min Dua Kota Malang Karena Memang Mencetak Kader Kader Bangsa Yang Hebat Yang Kita Bangkakan Oke Tadi Sudah Bilang Sudah Cita-cita Sudah Rumahnya Sudah Apalagi Yang mau Ditanyakan Kamu Kemarin Habis Lomba Daya Ada Prestasinya Lagi Ada Apa Untuk Kelas 6 Ini Masih Pernas Apa Itu Juara Dai Juara Dai Di Online Oh Online Dekat Nasional Juara Berapa Juara Satu Alhamdulillah Aku Selamatan Juara Satu Daya Nah Itu Yang Harus Mbak Hansa Pelajari Ya Kalau Dai Itu Itu Tidak Mesti Bermakna Surga Kadang Kadang Masuk Nawaga Kenapa Karena Kadang Kadang Menceritakan Sesuatu Yang Dia Tidak Lakukan Itu Tidak Boleh Makanya Dijalankan Dulu Di Praktekan Dulu Baru Diceritakan Ceritakan Disampaikan Ini Bajunya Beli Sendiri Atau Pinjem Beli Beli Semuanya Ya Masya Allah Jadi Ini Nanti Di Nanti Di Sanawiyah Daftar Pas Kibra Lagi Ya Biar Masih Manfaat Terus Bajunya Memang Harus Pak Rok Cekak Begini Ya Pak Standar Pusat Keren Terus Berprestasi ya anak-anak sekalian banggakan gurunya banggakan orangtuanya muka-muka cita-citanya terkabul apa tadi Pak dosen bu dosen dokter dai dokter bedah ya dokter bedah itu S2 itu berarti kayak S2 jadi harus dokter umum dulu baru dokter bedah dokter bedah itu biasanya harus terbiasa lihat darah enak lihat Quran ya kamu tadi mau jadi apa guru-guru-guru di min 1-2 Oke sudah bisa Oh ya tadi sudah mencoba kitab ya coba tes ya Alhamdulillah dimana Tani bisa dah alhamdulillah utawi segabiani buci ikulillahi karena Uta'ala Nah itu Alhamdulillah itu isem atau fi'il isem isem kenapa apa tandanya Alhamdulillah lupa ya Alhamdulillah isem bener sudah bener itu isem terus ada disebut isem karena ada Alhamdulillah itu pokoknya kalau Mbak Sabrina seneng matematika itu biasanya baca kitabnya cepat karena Hai matem apa bahasa baca kitab itu kayak kayak satu sama dengan dua kalau kalimat itu ada alnya pasti isem kalau di depan isem di depan pasti dia menjadi apa Tadi mutadak utawi klan mutadak ya Hai Oke wis jangan lupa berhenti belajar ya Oke moga-moga berprestasi terus ini anak-anak hebat-hebat yang kita undang ke podcast kali ini untuk terus menyemangati mereka menjadi insan-insan yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara dan yang terpenting moga-moga bisa membanggakan kedua orang tuanya di akhirat nanti dan dibanggakan oleh Rasulina Muhammad SAW demikian eh ngobrol santai dengan anak-anak hebat tim paski berada dari min 2 kota Malang berapa orang min paskinya dalam belas ini jadi komandannya kamu jadi komandannya Wow yang bagian benguk-benguk gitu aslinya memang cerawak ya tadi suaranya keras ya Oke sukses untuk semua anak-anak Min 2 kota Malang dan saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang mengapresiasi semua prestasi yang sudah dilakukan oleh adik-adik anak-anak dari Min 2 kota Malang sukses selalu moga-moga senantiasa berprestasi dan menjadi madrasa terdepan sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat salam integritas salam terima kasih atas disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol